Kami larut-larut kecil, teman dari renung-renung. Kami larut-larut kecil, teman dari renung-renung. Dan lebih daripada itu adalah sesuatu yang batil. Bagian lagi mengatakan lebih keras lagi dua kali maksimum. Lebih daripada itu batal. Maksimumnya tiga kali. Bagian besar mazhab ahli sunnah wal jemaah menetapkan tiga kali maksimum. Walaupun kita berada di tengah lautan, kita tidak boleh menggunakan air berlebih-lebihan. Dalam mazhab yang lain, mazhab ja'afari, dua kali maksimum. Dan semua sepakat, wajibnya adalah sekali. Nah, ibu-ibu sekalian, di dalam melakukan wudhu ini, ada doa-doa. Setiap kita mengusapkan tangan, muka, itu kan ada doa yang menyertai. Di tengah-tengah wudhu, misalnya didasarkan hadis daripada Rasulullah SAW. Dari hadis Nasaih dan Ibnu Sini dengan sanat yang sahih. Itu ada doa. Diwaitkan sini telah ditapkan bahwa R.A.W. berdoa pada waktu berwudhu. Dengan doa yang telah diruaitkan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Lalu berkata, saya datang kepada Rasulullah. Hendak menanyakan wudhu. Lalu beliau berwudhu. Lantas saya mendengar beliau berdoa dengan mengucapkan, Ya Allah, Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, luaskan kepadaku rumahku dan berkahi rizkiku. Itu doa yang dibaca antara lain dari Rasulullah SAW. Allahumma rakfir li zambi wa wasa'li fi dari wa barik li fi rizki. Itu juga bisa dibaca di samping doa tadi. Sesudah berwudhu juga sangat dianjurkan untuk salat sunnah wudhu. Ini semua mazhab sepakat. Baik mazhab ahlul bayt maupun mazhab ahlul sunnah. Itu sepakat bahwa setiap habis wudhu itu sangat dianjurkan untuk salat sunnah. Dua raka'at. Itu besar sekali pahalanya. Dalam suatu riwayat dikatakan, Barang siapa yang berwudhu seperti wudhu ku ini, Lalu dia datang ke masjid, lantang salat dua raka'at ke masjid, Maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tapi ada juga yang mengatakan tidak harus ke masjid, Karena salat sunnah sebaiknya bahkan dilakukan di rumah. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Ahmad, Barang siapa yang berwudhu lalu dia menyempurnakan wudhu-nya, Kemudian dia salat dua raka'at dengan sempurna, Maka Allah akan memberi dia apa yang dia minta. Habis wudhu, salat dua raka'at. Sesudah itu berdoa lah kepada Allah, Dan insyaAllah apa yang kita mohonkan kepada Allah akan dipenuhi. Dalam riwayat lain juga, Rasulullah bersabda kepada Bilal, Wahai Bilal, ceritakan kepada keamalan yang paling diharapkan yang kau kerjakan dalam Islam. Karena saya telah mendengar suara sandalmu di depanku di dalam surga. Bilal berkata, Saya tidak mengerjakan suatu amalan yang paling saya harapkan daripada saya tidak bersuci pada suatu jam siang atau malam, Kecuali saya salat dengan kesucian itu, Yaitu salat yang tidak diwajibkan kepadaku. Jadi, salat wudhu ini, Sesuatu yang sangat dianjurkan, Dan juga dibiasakan untuk dalam keadaan berwudhu setiap saat. Karena itu akan menjadi perisai buat kita. Begitu juga karena, Kita tidak dibenarkan melakukan sejumlah tindakan, Kecuali dalam keadaan wudhu ya, Antara lain memegang mushab Quran. Sama sekalau bisa, Jangan pegang mushab dalam keadaan tidak wudhu. Bahkan sampai menyentuh tulisan Allah pun juga tidak boleh dalam keadaan tidak wudhu. Sangat dianjurkan kita selalu berada dalam keadaan wudhu. Wudhu itu sebaiknya juga selalu diperbaharui. Walaupun kita masih dalam keadaan suci. Ada hadis lain dari Abu Daud, Dari Tirmizi, Ibn Majah, Ibn Umar berkata, Bahwa Nabi SAW bersabda, Barang siapa berwudhu setelah suci masih punya wudhu. Maka Allah mencatat baginya sepuluh kebaikan. Tidak ada salahnya memperbaharui wudhu, Walaupun kita masih punya wudhu. Itu beberapa hal berkenaan dengan wudhu. Nah, kita akan masuk ke dalam salat. Ibu-ibu sekalian, Mengenai salat ini, Semuanya kita sekiranya sudah tahu. Hanya masalahnya yang penting sekarang, Bagaimana menghayati salat ini, Sehingga dia bisa menciptakan kesan di dalam diri kita. Sebagaimana telah kita ungkapkan pada pertemuan awal, Bahwa untuk itu kita harus memahami semua bacaan yang kita baca ketika salat. Bukan hanya sekedar memahami, Tapi juga mengerti hikmah atau hakikat di balik bacaan-bacaan, Atau gerak-gerak salat itu sendiri. Kita biasanya memulai dengan takbiratul ikhram. Itu salah satu daripada rukun salat ya. Kita tidak bisa masuk salat tanpa takbiratul ikhram. Allahu Akbar. Sebelum itu bisa baca doa. Banyak doa yang bisa kita baca sebagai pendahuluan. Ya, niat. Seperti baca ini wajah itu, Itu bisa dibaca sebelum masuk salat. Sesudah takbiratul ikhram, Bisa baca ini wajah itu. Kalau dalam mazhab ahlul bayit, Itu bisa sebelumnya. Jadi itu bisa masuk sebelum masuk salat. Sebelum takbiratul ikhram, Kita hadapkan diri kita kepada Allah. Kita baca, Allahu Akbar. Bisa seperti itu. Dan juga bisa dibalik. Allahu Akbar. Ini wajah tu wajah ya lilazi fatoras samawati wal'ar. Haniban musliman wa ma'ana minal musliqin. Tapi ini sunnah ya. Sebenarnya ada tambahan doa lain lagi. Panjang lagi kalau mau dibaca. Tapi yang umum ini. Kalau di kalangan imam-imam di kampung itu, Biasanya baca sebelum masuk salat. Itu dengan harapan dihilangkan dari perasaan waswat. Ragu-ragu yang kadang-kadang menyertai kita di dalam salat kita. Terus ada juga yang mengajari saya membaca. Itu alasannya katanya. Kita ini mau menghadap Allah. Kita kan harus mengucap salam dulu. Sama dengan kita mau masuk rumah orang. Kita baca salam dulu. Kepada penghuni rumah. Sebelum memasuki salat. Kita katanya dianjurkan. Ya kan salat itu mi'ratnya mu'min. Pertemuannya seseorang dengan Allah. Artinya kita memasuki kehadirat Allah ya. Kita memasuki singasana Allah sebenarnya. Sebagai tata keramanya. Kita mengucapkan salam. Kita ucapkan sebagai ungkapan tahyaan salam kita kepada Allah. Yaitu Allahumma antas salam. Wa minkas salam wa ilaika yaudu salam. Itu bisa dibaca sebagai awal. Ibu juga bisa memohon kepada Allah. Dengan doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa khusni ibadatim. Ya Allah tolonglah saya dalam zikir saya. Dalam mensyukurin kau. Dalam memperbaiki ibadahku. Boleh juga baca Allahumma inni ala taatika wa khubbika. Ya Allah bantulah aku di dalam taatku ini. Ketaatanku ini kepadamu. Di dalam mencintai engkau. Jadi kita mengawali ibadah itu juga dengan doa. Untuk agar kita bisa melaksanakannya dengan khusyuk. Semakin bagus persiapan kita ketika memasuki salat itu semakin khusyuk salat itu. Semakin kita tergesa-gesa semakin hilang khusyuknya. Makanya sangat tidak dianjurkan memasuki salat dengan tergesa-gesa. Termasuk pun mengejar salat jamaah. Itu kita tidak dianjurkan berlari-lari. Kita dianjurkan tetap berjalan perlahan. Supaya kita bisa menjalankannya dengan kesadaran penuh. Karena kalau kita sudah tergesa-gesa biasanya kita sudah tidak sempat memperhatikan gerak-gerik kita sendiri. Makanya hindari ketergesa-gesaan. Nabi juga mengatakan tergesa-gesa itu bagian daripada syaitan. Syaitan itu selalu membuat kita tergesa-gesa. Sehingga kita kehilangan kesadaran. Persiapan memasuki salat ini penting sekali. Untuk mengondisional diri kita untuk bisa khusyuk. Ya tentu saja dengan satu kesadaran bahwa kita ini menghadap kepada Allah SWT. Kalau tentara itu mau menghadap komandan. Biasanya di depan ruang masuk kantor komandan itu ada cermin ya. Sebelum masuk dia perbaiki dulu semua. Dia rapikan semuanya. Dia bercermin dulu. Sudah lihat semuanya bagus. Baru masuk. Itu menghadap manusia itu. Masa menghadap Allah sembrono saja. Kita juga sebaiknya kalau perlu sebelum masuk ruang salat kita ada cermin. Kita lihat diri kita. Rasulullah membiasakan itu sikat gigi. Siwak ya. Menyisir rambut. Saya terharu betul melihat Imam Komeni. Waktu menjelaskan wafat beliau. Habis dioperasi. Dia dalam keadaan lemah. Dishooting. Dalam keadaan dia tidak tahu bahwa dia dishooting. Karena dipasang satu kamera. Hanya untuk mengetahui seluruh perilaku dia sepanjang operasi itu. Dia tidak tahu bahwa dia dishooting seperti itu. Bahwa selama 24 jam non-stop itu dishooting terus-menerus tanpa dia sadar. Dan disitu kita bisa tahu bahwa apa yang dilakukan sepanjang hari. Dalam keadaan lemah sekali baru operasi. Dia itu wuduk ya. Dia sisir rambutnya. Dia sisir jenggotnya. Rapiin semua. Masih dalam keadaan diimpus. Dia pasang sorbannya baik-baik. Baguskan semua baru segera. Rapi betul. Dia paksakan untuk berdiri. Ditemani dengan seorang keluarganya yang memegang impus itu. Untuk mengiringi naik turun dia. Kalau seseorang sudah melakukan salat dengan seperti ini. Dan betul-betul menyadari bahwa dia menghadap siapa sebenarnya. Nah kita ini masih jauh semua. Kita menangis bukan karena siapa. Kita menangisi diri kita sebenarnya. Kalau kita lihat seperti ini. Kita ini kadang-kadang melihat apa sih yang kita telah lakukan ini. Kita masih bisa lihat fotonya. Bahkan ada videonya itu direkam. Dan diberitahu ini direkam tanpa sepengetahuan beliau. Selama masa-masa menjelang wafatnya beliau. Yang menulis buku yang kita bahas ya. Dulu pernah kita bahas. Mi'raj Rohani. Memang perhatian memasuki waktu salat itu sangat menentukan. Penghormatan kita kepada Allah. Kekhusuan kita dihadap-hadap Allah. Ketika kita sudah bertakbir. Allahu akbar. Itu kan namanya takbiratul ikhram. Kita mengharamkan sudah segala sesuatu. Kita sudah mengecilkan segala sesuatu. Yang ada itu hanyalah Allah saja. Kita pun menegaskan bahwa dengan takbir itu. Allah maha besar daripada segala konsep kita tentang dia. Allah lebih besar dari segala imajinasi kita. Pandangan-pandangan kita tentang Allah SWT. Jadi dia lebih mulia dari gambaran, pena, penjelasan kita. Satu hal yang harus kita sadari. Ketika kita memulai memasuki takbir itu. Sepatutnya kita tidak lagi memperhatikan yang lain. Tidak ada yang lebih patut untuk diperhatikan lagi. Kecuali Allah. Makanya kita betul-betul konsentrasikan diri kita kepada Allah. Menurut seseorang yang sudah menjalani pencapaian spiritual. Kalau dia takbir itu, tanda dia diterima, dibukakan pintu dia dihadap Allah. Dia mestinya melihat pengejauhan tahan cahaya Allah dihadapannya. Itu pada tingkat hakikat wa'arifat. Takbir itu Allahu akbar. Itu kayak muncul cahaya. Kayak alif di depan kita. Kemudian terbuka kayak pintu. Kemudian kita masuk ke dalam. Itu tingkatan yang tertinggi. Orang-orang yang sudah mencapai salat itu yang disebut mi'raj. Ketika dia takbir, pintu terbuka bagi dia, dia masuk ke dalam. Sehingga dia betul-betul melihat Allah. Dalam arti bukan melihat sebagaimana yang kita gambarkan dengan pandangan mata kita. Tidak. Ini melihat daripada kebesaran Allah. Itu tingkatan tertinggi. Ya mudah-mudahan siapa tahu ada diantara ibu yang mencapainya. Secara tidak sengaja tiba-tiba takbir Allahu akbar. Tiba-tiba melihat cahaya di depannya terbuka. Itu jangan kaget ya. Kalau di kalangan beberapa tarekat bahkan setiap salat itu ada cahayanya warnanya. Masuk waktu maghrib itu cahayanya pahal. Yang putih, yang biru. Itu muncul cahayanya di depan kita. Itu hakikatnya. Takbir yang disertai musyahada ya. Penelihatan. Untuk mencapai itu perlu ketajaman mata patin. Baksirah itu harus tajam. Ya caranya jangan terlalu banyak memandang dunia ini. Semakin kita terpesona dengan dunia ini semakin buta mata basi roh kita. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan. Tundukkan matamu maka aku akan melihat keajaiban. Karena semakin banyak keinginan kita kepada hal-hal yang duniawi. Semakin banyak terfokus mata kita kepada hal-hal yang material. Semakin tumpul mata patin kita sebenarnya. Karena itu menghalangi kita untuk melihat hakikat. Karena kita terjebak pada fenomena. Sehingga kita mengabaikan nomena. Orang-orang yang merenung itu kan orang-orang yang berusaha menembus batas-batas pandangan. Dan material terhadap fenomena itu untuk melihat hakikat di baliknya. Dunia ini kan memang namanya mataul gurur. Kesenangan yang menipu. La'ibun walahwun. Tempat bermain-main. Berleha-leha. Membuat orang lalai. Berbanyak-banyakan. Alhaku mutakasur. Hatta zurhtumul maqabir. Sungguh telah membuat lalai kalian ini. Karena berbanyak-banyakan di dalam hal-hal harta benda duniawi ini. Mengejar keutamaan di hadapan manusia. Tapi bukan keutamaan di hadapan Allah. Nah ini semua menghalangi kita. Sehingga mata patin kita itu jadi tumpul. Sehingga kita tidak bisa melihat keagungan-keagungan Allah yang luar biasa yang ada di sekeliling kita sebenarnya. Nah sebenarnya melalui salat itu kita melatih pelan-pelan diri kita. Kita melatih dengan murai belajar mengkonsentrasikan pikiran kita. Perhatian kita. Sehingga kita bisa mempertajam. Dan itu dilatih lagi dengan zikir-zikir sesudah salat. Dengan latihan-latihan mempertajam. Ada beberapa latihan di kalangan beberapa tarikat. Misalnya mereka melatih-melatih pencapaian itu dengan memasang kain putih di depan. Itu di mesjid-mesjid yang lama. Itu kalau ibu masuk. Di sub pertama dan kedua itu dipasang kain putih. Karena itu sub yang paling utama. Kain putih itu kita melatih kemampuan basirah kita juga sebenarnya. Untuk bisa melihat cahaya-cahaya itu. Itu dilatih pelan-pelan. Ibu bisa melatihnya dengan menggunakan kain putih di depan salat ibu. Di setiap salat. Nanti ibu bisa melihat nanti cahaya itu pelan-pelan. Itu antara lain latihan di kalangan orang-orang tarikat. Saya bilang kalau nanti orang bicara dengan orang-orang fikir. Nanti wah itu aneh itu bid'ah dan lain-lain. Tapi ada penjelasan seperti itu. Dan kalau ibu lihat perhatikan mesjid-mesjid kuno, mesjid-mesjid tradisional. Itu selalu ada kain putih itu di sub terdepan. Itu salah satu cara untuk membantu. Makanya juga di mesjid itu dilarang dipasangi ornamen-ornamen pada batas pandangan mata ke depannya. Bawa. Itu harus putih sebenarnya. Bawa itu walaupun sebenarnya itu untuk menghindari terpecahnya konsentrasi kita. Ketika kita takbir itu yang perhatian kita itu ke tempat sujud kita ya. Ketempat sujud kita konsentrasi. Ada beberapa cara orang memasang sesuatu untuk membantunya. Di kalangan pengikut ahlul bet mereka memasang tanah di situ. Tempatnya sujud. Ya itu juga sebagai latihan konsentrasi sebenarnya. Untuk pemusatan di situ dan kemudian penyadaran diri bahwa kita ini asalnya dari situ. Tanah. Zaman Nabi tidak ada sejadah, tidak ada apa-apa orang sujud langsung di tanah. Mereka sudah melatih diri untuk konsentrasi dengan melihat langsung. Sebenarnya kalau orang yang sudah terbiasa tanpa bantuan pun juga sudah bisa. Kita mulai dengan takbir, kemudian kita bisa baca dalam tradisi yang lain kita baca ini, wajah itu. Itu sudah hafal ibu kan. Artinya juga sudah tahu kan. Itu mesti jadi prioritas ibu-ibu sekalian. Ibu hafalin itu artinya. Ibu bisa memahami betul bacaan-bacaan itu. Dengan memasuki waktu salat ini, kita hendaknya ketika mengucapkan takbir dan memulai salat itu, kita tidak lagi melihat sesuatu pun kecuali Allah. Bahwa segala sesuatunya itu kecil kecuali Allah. Kalau tidak, maka kita itu akan dikatakan kepada kita, kata Imam Ja'wah Sadiq, kamu pembohong. Allahu Akbar, tapi ternyata pikirannya masih melayang-layang kepada yang lain. Jadi berlainan antara lidah dan akidah. Dan itu sifatnya orang munafik. Allah berkata kepada orang yang salat semacam ini, adakah engkau hendak menipu aku? Demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan menghilangkan darimu manisnya zikir kepadaku, dan akan ku jauhkan darimu lezatnya bermunajat kepadaku. Faid Al-Ghazani, seorang ulama besar dari Ahlul Bid, mengatakan, setiap kali anda menemukan manisnya munajat pada salat, maka ketahuilah bahwa takbir anda diterima dan dibenarkan oleh Allah. Dan jika tidak demikian, ketahuilah bahwa Allah telah mengusirmu dari sisinya. Dan dia tidak menyambut ucapanmu, dan dia menganggap kita pembohong. Kalau kita sudah betul-betul menghayati takbir ini, maka kita akan betul-betul merasakan betapa besarnya Al-Halik dalam jiwa kita, dan betapa kecil selainnya dalam pandangan kita. Ini memang harus dilatih ini, tidak muncul begitu saja, kita harus melatih betul-betul terus-menerus diri kita untuk takbir, Allahu Akbar, semuanya kecil, kecuali Allah. Siapa saja kecil? Presiden, keraja, kaya bos, kaya siapa saja? Tidak ada yang besar, itu hanyalah Allah, kecuali Allah saja. Nah kemudian, kita membaca Al-Fatiha. Ini juga, saya kira kita sudah seringkali ibu-ibu ikuti pengajian tafsir Al-Fatiha ya. Apa perlu dibahas lagi di sini? Tidak usah. Jadi ibu-ibu sudah sadar betul membaca Al-Fatiha ini dengan makna, dengan pemahaman yang benar, dengan perkhayatan yang benar. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di kalangan sejumlah orang-orang ahli tarekat, tidak semua yang memahami betul masalah ini, membaca Al-Fatiha itu sangat ditekankan dengan cara yang benar. Ini ada satu kitab kuno, tapi tidak pernah disentuh lagi orang, itu membahas cara baca Al-Fatiha ini, umul kitab ini. Cara bacanya katanya mesti benar. Orang-orang sekarang bilang, ah, tidak perlu lah. Kalau saya sendiri tetap menganggap perlu, karena kalau saya membacanya dengan perhatian terhadap cara baca yang benar, itu ada penghayatan makna yang lebih. Misalnya, di sini ada penekanan pada titik-titik di mana kita harus memberikan tekanan. Misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beda dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau menurut guru saya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin salah. Kita menyebut dua nama setan di situ katanya. Namanya setan dhuli dengan setan hirap. Sebenarnya mestinya ada sedikit, ada tekanan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beda enggak dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Menurut dia, pengucapan kita menyambung langsung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kita menyambung hirah dengan dhuli. Katanya dua itu nama setan. Sama dengan kalau kita baca, kita baca hetikus endang. Kalau kita baca hetikus endang. Berubah itu maknanya secara kita tidak sadari. Karena pengucapan, penekanan yang tidak pada tempatnya. Setiap pengucapan kata itu kan ada tempatnya. Di mana kita harus menekan, di mana harus disambung. Tapi kita kadang-kadang karena senang dengan lagunya, kita lupa itunya. Sehingga kita asyik dengan lagunya tapi tidak lagi mendalami maknanya. Dengan perhatian seperti ini, ada bantuan untuk memahami lebih jauh makna. Kemudian, lillahi. Ini mustinya ada sedikit pisah ya. Lillahi, pisah juga. Kemudian ini, Rabbil Alamin. Kalau Rabbil Alamin memang nyambung ya. Tidak ada masalah karena ini nyambung ke Alamin. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mesti baca seperti itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi yang biasa kita lihat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mesti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. beda dikit saja, kadang-kadang kalau tidak tajam tidak tahu bedanya sedikit saya pernah salat di belakang seseorang yang usianya 120 tahun, seorang wanita ketika saya baca dengan cara seperti ini dia selesai salat, dia bilang, sudah puluhan tahun saya tidak pernah dengar cara baca seperti ini ini hanya dibaca oleh orang-orang dulu, diaman kami dulu cara baca seperti itu ini bukan sesuatu yang asing, hanya kemudian belakangan orang mulai tidak perhatikan kemudian, Ar-Rahman, Ar-Rahim tidak ada masalah Maliki Yomid Din, di Maliki Yomid Din ini juga ada nama setan lainnya ada Kyao, ini kalau disambung itu nama setan kita sebut Maliki Yomid Din, nama setan Kyao kalau baca dengan cara tertentu seperti ini itu akan membantu kita untuk memaknai dengan hati-hati, dengan perhatian adanya nama setan tadi, itu mengingatkan kita supaya kita di hati baca, supaya dengan perhatian ada tujuh nama setan, ini sudah tiga disini ada dua nama setan Kana sama Kanas orang biasa baca, Ia Kana Abudu Ia Kana Suta'in, salah itu kalau diartikan dalam bahasa Arab Ia Kana Abudu, seakan-akan Ia Kana Abudu, Ia Kana Suta'in beda, bukan Ia Kana Abudu, Ia Kana Suta'in saya tidak tahu secara khusus tapi ini membantu banyak saya amalkan ini membantu banyak saya untuk bisa lebih bagus untuk secara khusyuk menjalankan salat ini ini mesti dilatih Ibu Ibu kalau pulang ini, latih Ia Kana Abudu, Ia Kana Suta'in tidak ada beda sedikit saja Ia Kana Abudu, Ia Kana Suta'in bedanya, Ia Kana Abudu, Ia Kana Suta'in Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin salah salah al-Rahmanirrahim maliki yaumiddin salah maliki yaumiddin maliki yaumiddin ada kyaum maliki yaumiddin Iyaka Na Abudu, Iyaka Nasta'in ihdinas suratul musdaqim suratul ladina an'amta beda an'amta orang biasa ya an'amta alayhim disambung an'amta alayhim suratul ladina an'amta alayhim ghairil magdubi alayhim disambung magdubi alayhim nah itu juga salah mestinya suratul ladina an'amta alayhim ghairil magdubi alayhim waladdalin beda gak? suratul ladina an'amta alayhim ghairil magdubi alayhim Beda dikit saja sebenarnya Tapi perbedaan itu memberikan satu nuangsa tersendiri Di dalam pemaknaan Pemahaman makna nanti Itu memberikan perhatian kepada kita Untuk menghayati maknanya Tapi kalau dibaca dengan kebiasaan saja Lagunya lancar begitu saja Itu tidak akan Sekarang ini sudah lima Beda dengan Beda Beda gak? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas surat al-mustaqim Tidak ada masalah Surat al-ladhina an'amta alayhim Ghairil maghubi alayhim Waladdaal Jelas ibu-ibu? Ada tujuh ya? Duli, hira, kiaw Kana, kanas, ta' Dubia Ada tujuh Surat al-ladhina an'amta alayhim Ghairil maghubi alayhim Waladdaal Surat al-ladhina an'amta alayhim Wairil maghubi alayhim Waladdaal Dulin Setannya ada setan Duli Hira Kiau Kemudian Kana Kemudian ta' Kemudian dubia Ibu-ibu gak dapat dalam kitab mana saja Kecuali dalam satu kitab kuno itu Ibu boleh amalkan Saya amalkan Tapi terserah ibu-ibu mau amalkan atau tidak Terserah Tapi yang jelas dengan membaca dengan pemahaman seperti ini Akan lebih membantu Memaknai bacaan itu Itu yang saya rasakan Ibu boleh latih nanti Mestinya saya latih ibu-ibu Bacanya itu Saya mau dengar ibu-ibu bacanya gimana Satu-satu nyebut Saya dengan guru saya itu dites Baca masing-masing Satu demi satu Sampai saya kasih buat lulus Lulus ini Lulus ini Enggak Jadi dikasih ijazahnya ini udah lulus benarnya Bacanya Soalnya orang kadang-kadang gak perhatikan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas surat al-mustaqim Surat al-ladhina an'amta alayhim Gairil makdubi alayhim walad-dallin Surat al-ladhina an'amta alayhim Gairil makdubi alayhim walad-dallin Gairil makdubi alayhim walad-dallin Beda dikit saja Ya beda dikit saja Gak terasa sebenarnya bedanya Buat orang yang tidak terlalu pekah Dia gak ngerasain bedanya itu Tapi beda dengan cara Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas surat al-mustaqim Surat al-ladhina an'amta alayhim Gairil makdubi alayhim walad-dallin Sama atau tidak? Orang biasanya bahkan baca itu Sering kita dengar Sampai orang di masjid al-haram pun Bacanya begitu Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas surat al-mustaqim Surat al-ladhina an'amta alayhim Gairil makdubi alayhim walad-dallin Itu bahkan di masjidil haram Bacanya begitu Maksudnya Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas surat al-mustaqim Surat al-ladhina an'amta alayhim Gairil makdubi alayhim walad-dallin Bedanya dikit sekali Walaupun iramanya mungkin sama Tapi nanti kelihatan dengar Nyatanya kiaw Karena itu disebut secara tidak sansung Beliau yang bersangkutan membacanya Walaupun iramanya sama Tapi sebenarnya kalau kita bicara dari segi Pemaknaan yang tadi Saya bilang he tikus endang Dia sudah disebut he tikus endang Tikus endang Jadi penekanan di mana harus ada Ada selah waktu dikit saja Selah sedikit saja Untuk menghidarkan kesalahan makna yang muncul Karena perbedaan tekanan tadi Gunakan satu minggu ini untuk belajar itu Besok kita bisa latih satu-satu Kita bisa tes satu-satu Jadi di dalam bacaan al-fatihah ini Sebenarnya sudah terungkap Berbagai hal yang merupakan inti Daripada ajaran agama kita Dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Berarti kita ini mengucapkan pujian Dan menyadari betul bahwa pujian itu Hanya semata kepada Allah Tidak ada sesuatu pun yang lebih Dipatut dipuji kecuali Allah Bahwa hakikat segala pujian itu Kembali kepada Allah SWT Seringkali manusia Semakin banyak diberi nikmat oleh Allah Bahkan semakin lupa dia kepada Allah Makanya di dalam Al-Quran dikatakan Bahwa manusia itu Jadi sombong, ingkar Karena merasa dirinya cukup Dia lupa bahwa kecukupan yang dia peroleh itu adalah Pemberian karunia dari Allah Tapi kebanyakan manusia dikasih karunia Bahkan semakin lupa kepada Allah Dan sebagian lagi manusia yang kafir ini Kalau mendapatkan kemuliaan Keagungan Keberuntungan Dia selalu mengatakan Itu hasil kerjaku Hasil jeripayaku Hasil kepintaranku Ini ucapan orang-orang yang tidak bersyukur Orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Jadi dia menisbahkan kesuksesan Keberhasilan itu sebagai hasil kerja dia Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak tahu Berterima kasih kepada Allah Tapi seringkali orang seperti ini Sangat cepat berterima kasih kepada orang yang memberikan sedikit saja kepadanya Orang-orang yang manusia sama manusia Dia tunduk hanya karena pemberian yang tidak selain Bahkan untuk sesuatu yang belum diberikan Baru janji atau karena harapan saja Bahwa dia akan diberikan Dia sudah tunduk Padahal belum tentu dia diberikan sesuai dengan apa yang diharapkan Alhamdulillahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Mau baca dengan cara apa? Bisa kok Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Ar-Rahmanirrahim Yang maha pengasih lagi maha penyayang Dengan kesadaran bahwa Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu Dan rahimnya Ditujukan secara khusus kepada orang-orang yang mengikutinya Yang menjalani apa yang diperintahkan olehnya Kalau Rahman ini melambangkan satu kasih sayang yang menyeluruh Kalau dalam prinsip ahlak Itu disebut juga ihsan Ihsan itu kita membalas keburukan orang dengan kebaikan Sikap Rahmatnya Allah Dia membalas seluruh mahluknya Apakah itu yang baik ataupun buruk dengan kasih sayang Itu Rahmat Jadi Allah itu membalas semuanya Dengan kebaikan Orang yang berbuat dosa pun dikasih kebaikan Tapi Rahmatnya Allah ini Ini meliputi segala sesuatu Semuanya itu mendapatkan Rahmat Allah Tapi Rahmat ini juga sebenarnya tidak terpisah dari Rahim Nah Rahim ini mendekati makna adil Kalau di dalam khatbah Jumat Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan Itu equivalent Setara lah ya Dengan Rahman dan Rahim Allah menyuruh kita itu bersikap Rahman dan Rahim Rahman artinya suatu bentuk kasih sayang menyeluruh Bahkan terhadap musuh kita pun Seperti juga Allah begitu kasih kepada bahkan musuhnya pun Nah begitu pula ihsan Kita balas keburukan orang dengan kebaikan Kalau orang buat dosa sama kita Kita doain jadi orang baik mudah-mudahan Kita doain mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadanya Kemudian Allah juga menyuruh kita berbuat adil Rahim Artinya kita juga tidak bisa menyamaratakan orang begitu saja Ada orang-orang tertentu yang patut mendapatkan perhatian lebih Karena sikap dia yang merespon terhadap kasih sayang kita itu Jadi kita menyayangi semuanya Ya tapi Kita juga tidak bisa mengatakan sama Masyarakat semua sayangnya Terdasar kasih sayang menyeluruh semuanya dapat Tapi kemudian ada yang disebut reward Balasan terhadap reaksi mereka Jadi kita memberikan kasih sayang Saya sayang semua ibu-ibu Tapi ibu-ibu ini macam-macam Ada yang membalas kasih sayang saya dengan bersyukur Ada yang kufur Nah yang syukur ini Kepada Allah ini Kasih sayangnya ditambah lagi Dikasih reward ya Dikasih balasan Tambahan kasih sayang itu Rahmat itu bertambah lebih banyak lagi kepada dia Tapi Yang kufur Maka Kasih sayang Allah tadi Rahmat Allah tadi Berubah jadi azab Perubahan jadi azab itu bukan Allah yang mengazab Tapi perubahan dari orang itu sendiri Sikap psikis orang itu sendiri Sikap jiwa orang itu sendiri Merubah makna Allah sih tetap kasih rahmat kepada orang itu Tapi Cara orang itu bereaksi Menyebabkan rahmat itu berubah jadi bencana Allah tetap sayang Ya ini contohnya Ada seseorang yang sama-sama masuk penjara Yang satu frustrasi bunuh diri Yang satu belajar menulis kitab Keluar dari penjara Menghasilkan tafsir Quran Seperti Buya Hamka Tafsir yang terkenal itu Al-Azhar Itu diselesaikan di dalam penjara Ada juga yang selesai keluar dari penjara Yang terjadi pada dirinya Bertambah segala kemampuan dia untuk nipu orang Bertambah keahlian dia untuk ngerjain orang Belajar dengan penjahat di dalam Sama di dalam penjara juga Apa yang menimpah mereka sama Tapi sikap mereka bereaksi terhadap itu Itu menyebabkan berubah Sesuatu yang sebenarnya menjadi rahmat Dia bisa berubah jadi rahmat Tapi karena cara berpikir dia Itu berubah menjadi bencana Allah menegakkan keadilan Tapi juga meratakan kasih sayang Jadi semuanya disayang Orang akan merasakan akibat dari perbuatannya secara celah Tapi sebenarnya bukan Allah yang menyiksa mereka Sama sekali Allah tidak menyiksa mereka Itu efek daripada perbuatan mereka sendiri Jadi rahimnya Allah ini Bukan melambangkan bahwa Allah pilih kasih Tapi itu sebagai akibat dari perbuatan manusia itu sendiri Karena bagaimanapun harus tegak keadilan Karena kalau tidak ada keadilan Kacau nanti sistem Karena seluruh sistem ini ditegakkan atas dasar keadilan Supaya juga jangan orang tertipu oleh angan-angannya Banyak orang yang karena tidak lagi Menghargai keadilan Dia pikir semuanya bisa dijungkir balikan Tidak ada tatanan lagi Keadilan melambangkan adanya tatanan Adanya keteraturan Karena dengan adanya keteraturan ini Wujud segala sesuatu ini Tanpa keadilan ini Tanpa rahim ini juga Tidak akan wujud Juga rahimnya Allah ini meliputi dunia dan akhirat juga Baik dunia maupun di akhirat Orang akan merasakan kerahiman Allah Rahmatnya juga Allah meliputi dunia dan akhirat Meliputi segala sesuatu Kita harus sadari betul Rahman dan rahim ini Dan kita juga Tidaknya menanamkannya Kedalam diri kita Sifat rahman Rahim ini Sampai diulang dua kali kan Bismillahirrahmanirrahim Diulang rahmanirrahim Kemudian Alhamdulillah Arrahmanirrahim Diulang dua kali penyebutan Sifat Allah yang paling banyak disebut itu Dua ini Bahkan Allah Allah perintahkan kepada kita Inna Allah Ya murukum bil adli wal ihsan Ihsan dan adl itu Sebenarnya pengejaman tahan Daripada rahman tadi Dan rahim Kemudian Maliki yaumid din Maliki yaumid din Jadi disini Kita menegaskan Allah lah Sebagai Pemilik hari Pembalasan Din Hari perhitungan Hari penyelesaian Utang piutang Kita hendaknya ketika baca Ini kita sadar betul Jangan terlalu frustrasi Dengan kezaliman yang terjadi Di muka kita Walaupun kita sedih Prihatin Tapi juga tahu Terlalu frustrasi Karena bukankah Allah itu Yang akan mengadili mereka Semua di hari kemudian Semua yang berbuat Zalim ini Semua yang melakukan Kejahatan ini Semua akan mengalami Pengadilan sebenar-benarnya Penyelesaian sebenar-benarnya Makanya kemudian Hendaknya kita juga Tapi jangan hanya Lihat orang lain Yang lebih baik lagi Kalau pas-pas baca itu Kita melakukan Hasibu'amfusakum Jangan yang kita ingat Orang lain punya penindasan Kepada kita Tapi kita ingat Penindasan kita Kepada orang lain Itu yang lebih baik Daripada mengingat Bah biarin itu nanti Dia dapat pengadilan Di akhirat sana Ya belum tentu Dia seperti apa yang kita duga Harus periksa diri kita Sebenarnya Jadi hendaknya itu Kita balikkan ke diri kita Apa yang telah kita persiapkan Untuk hari kemudian ini Hasibu'amfusakum Kabla'antuhasab Hitunglah dirimu Sebelum kau dihitung Karena itu Orang yang cerdik Orang yang bahagia Orang yang sukses Itu kata Nabi Orang yang selalu Menghitung dirinya Yang selalu Mandana nafsa Orang yang selalu Melakukan Din kepada dirinya Din, dana Dana itu dari bahasa yang sama Dengan perhitungan Ya hutang Itu dari kata yang sama Itu maknanya Melakukan hitungan Terhadap dirinya Bahkan dikatakan Ketika Zainal Abidin Putra Hussein Salat Dan telah sampai pada Kata Maliki Yaumid Din Ketika dia sampai kepada Maliki Yaumid Din Beliau mengulanginya Sampai beberapa kali Hingga hampir saja Ruhnya mengucapkan Selamat tinggal kepada tubuhnya Maliki Yaumid Din Jadi kadang-kadang Kita ulangi itu Tidak apa-apa Maliki Yaumid Din Karena kita tiba-tiba Menghayati itu Kehadiran kita di hari kemudian Nanti Hari pembalasan Jadi ini Sebagai Pengungkapan Daripada Rahman Dan Rahimnya Allah nanti Akan nampak Secara jelas di sana Allah akan menunjukkan Hujahnya kepada kita Di hari kemudian Betapa dia telah memberikan Rahmatnya kepada kita Sedemikian banyak Sedemikian besar Rahmat kasih sayang Yang telah dikaruniakannya Kepada kita Dan pada saat itu Juga Allah menunjukkan Rahimnya Keadilannya Dan juga murkanya Disitu Rahman dan Rahimnya Allah itu menjadi sesuatu Yang begitu nampak jelas Di hadapan setiap orang Sehingga setiap orang Tidak punya hujah lagi Tidak punya alasan lagi Di hadapan Allah Dengan demikian Kita bisa hidup Dengan dua sayap Yaitu rasa takut Dan rasa harap Takut kepada murka Allah Dan berharap Kepada kasih sayangnya Kemudian kita Membaca Iyaka na'abudhu Iyaka nasta'in Wadamullah semata Katanya disini Arus hati-hati Baca ini Betul-betul konsentrasi Karena Kita disini Langsung berkata Di hadapan Allah Kepada amulah Ya Allah Kami Menyembah Dan kepadamulah Ya Allah Kami memohon Pertolongan Pada saat ini Jangan mikirin yang lain-lain Terutama Terutama disini Harus ada penekanan Konsentrasi Harus dipuncatkan Dipusatkan disini Kenapa? Karena disini Kita menjadi Orang pertama Yang berbicara kepada Allah Sebagai orang kedua Yang dia acak bicara Kepadamulah Kami menyembah Ini kepadamu Ya Allah Sekarang Yang ada di pikiran kita Kunci saya dimana ya? Yang muncul Kepadamu Wahai kunci Karena Kepadamu Dan apa yang ada Di benak kita Itu menjadi satu Kita baca di mulut kita Kepadamu Karena disini Kita gak sebut Kepadamu Ya Allah Tidak Ini Kepadamu Kalau masih disebut Kepada Allah Kami menyembah Kita ingat kunci Masih gak apa-apa Karena kita menyebut Allah Tapi Kepadamu Kami menyembah Yang kita ingat kunci Kepadamu Kami menyembah Kunci saya dimana Tadi yang hilang ya? Kepadamu Mobil Yang saya tinggal di luar Di kores orang Gak dicuri orang Gak? Kalau orang-orang dulu Saya dari kecil itu Diajarin Bahwa hati-hati betul Ketika membaca Iyaka Na'buduwa Iyaka Nasta'in Paling tidak konsentrasinya Itu pas Tentaknya di tengah-tengah Kita harus jaga Konsentrasi kita Puncak disitu Kalau bisa Semuanya puncak Jangan sampai menyembah Kunci Menyembah mobil Hati-hati betul Ketika membaca Disini juga Kita betul-betul Membaca dengan Mengucapkan Kita menghilangkan Keakuan kita Kita disini Mengungkapkan Iyaka Na'budu Kami Kita Menyembah Dan kita Memohon pertolongan Na'budu Artinya kita sadari Betul bahwa Semua kita ini Memohon pertolongan Kita sadar betul Bahwa untuk melakukan Ibadah ini juga Tidak mungkin Terwujud tanpa Pertolongan Allah Karena kita Tidak bisa minta Tolong dengan diri kita Kalau disini Kalau kita masih Menganggap bahwa Kita punya kekuatan Berarti kita Tidak Iyaka Nasta'in Karena kalau kita Betul-betul sadar Dengan Iyaka Nasta'in Berarti hanya Kepada Allah saja Tidak ada yang lain Termasuk dengan diri kita pun Kita tidak berdaya Kita sadari betul Bahwa tempat kita Bersandar Memohon pertolongan itu Hanya Allah Dan untuk bisa Melaksanakan ibadah ini pun Juga itu Hanya dengan Pertolongan Allah saja Jadi sadar betul Bahwa untuk melakukan Ibadah ini saja Kita ini adalah Karena rahmat Allah Kepada kita Tidak ada daya Dan tidak ada kekuatan Kecuali dengan Allah Artinya Kita tidak bisa Mewujudkan itu semuanya Kecuali dengan Pertolongan Allah Tidak ada daya Untuk menghindarkan Diri dari maksiat Kecuali dengan Pertolongan Allah Dan tidak ada kekuatan Untuk menjalankan Ketaatan kepada Allah Kecuali dengan Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itu kata Imam Ja'far Tidak ada daya Untuk menghindarkan Maksiat Kecuali dengan Pertolongan Allah Dan tidak ada kekuatan Untuk menjalankan Ketaatan kepada Allah Kecuali dengan Taufik dari Allah Nah kita sadar betul Sehingga kalau kita Sudah sadar seperti ini Sebenarnya kita sudah Mikir ya Allah Sebenarnya ini kok saya Kok masih sudah dapat karuniah Dari engkau Sekarang saya masih Merasa bahwa saya telah Berbuat baik lagi Kepada engkau Masih merasa dengan Salatku ini Saya masih berhak Mendapatkan lagi Lebih banyak dari engkau Ya Allah Padahal ini saja Sudah merupakan Satu nikmat yang besar Makanya sangat-sangat Dianjurkan setiap Habis salat Kita melakukan Sujud syukur Syukur bahwa Allah Memengaruhi kita Kemampuan untuk Beribadah Bahwa Allah Memberikan kita Kekuatan untuk Menjalankan Ketaatan kepadanya Eh dinas surat Al-musdaqim Tunjukilah kami Jalan yang lurus Yang lurus itu artinya Jalan yang paling cepat Menyampaikan kita Kepada Tujuan Garis lurus itu adalah Kalau matematika Jalan terdekat Terpendek Yang menghubungkan Dua titik Itu yang disebut Garis lurus Jarak yang terpendek Yang menghubungkan Antara dua titik Itu disebut Garis lurus Kalau kita sebut Syirat al-musdaqim Jalan lurus Itu artinya Jalan yang Paling cepat Menyampaikan kita Kepada tujuan Mustaqim ini juga Artinya Bukan hanya lempang Tapi Mulus Sehingga kita bisa Berjalan secara Kiam Mustaqim itu Dikata kiam Artinya kita bisa Jalan dengan tegak Tapi orang yang berada Di atas jalan lurus Itu dia bisa jalan tegak Dia bawa cahaya ilahi Apakah jalan-jalan Yang tidak lurus itu Yaitu jalan Hawa nafsu Ego Yang muncul ketika Kita marah Ketika syahwat Dan seksual Kita memuncak Dan mengelora Jalan yang ekstrim Dan berlebih-lebihan Dan hanya memandang Satu sisi saja Nah dalam Islam Walaupun kita benar Tidak boleh maksain orang Walaupun kita benar Itu Nabi Tidak boleh maksain orang Kamu tidak Menjadi pemaksa Atas mereka Walaupun kau Membawa kebenaran Tidak boleh maksain Tapi orang-orang zalim Orang-orang yang batil Merasa dirinya benar Dia paksa orang ikut Benar Walaupun kenyataannya salah Sedangkan walaupun dia benar saja Dia tidak boleh maksa Apalagi tidak pasti benarnya Jalannya para pemburu dunia Dimana manusia demi harta Dan kedudukan rela Menyenangkan satu golongan Atau individu Jalan yang tanpa huja Tanpa argumentasi Tanpa alasan Tanpa logika Jalan yang dipilih manusia Tanpa berfikir Tanpa merenung Tanpa musyawarah Tanpa berusaha Tanpa mencoba Jalan orang-orang yang pasti binasa Jalan-jalan Hawa nafsu Kesenangan Pendapat individual Kebiasaan tidak baik Nah apa yang kita sebut Jalan yang lurus Yaitu Jalannya Allah Karena Allah itu berada Di atas jalannya Lurus Jalan para nabi Jalan penyembahan Kepada Allah Di situ kita baca Kemudian kita minta lagi Tunjukilah kami jalan Yang lurus Jalan penyembahan Kepadamu Kita sudah dari awal mengatakan Kepadamulah kami menyembah Sekarang ya Allah Tunjukilah kami cara Menyembah yang benar Jadi kita tegaskan kembali Tunjukilah kami cara Menyembah yang benar Walaupun kami sudah Menyatakan kami Hanya kepadamu menyembah Tapi belum tentu Kami ini menyembah Dengan benar Kepadamu ya Allah Oleh karena itu Bimbinglah kami Tunjukilah kami Cara menyembah Yang benar kepadamu Yaitu Jalannya para a'imah Orang-orang yang suci Dari ahli al-bayt nabi Jalannya orang yang berpegang Kepada tali Allah Dan hukum-hukum Allah Karena barang siapa Yang berpegang kepada Allah Maka dia akan diberi Petunjuk kepada jalan yang lurus Jalan yang lurus Dalam Al-Quran itu Kalau kita bicara Jalan sirat al-mustaqim Sirat al-mustaqim itu Satu saja Tidak pernah ada Dalam bentuk jama' Itu satu saja Tapi kalau sabil Banyak Tapi kalau sirat Satu Tapi jalan yang lurus Kalau tidak pernah dijalani Sampai enggak Kita bilang ini Islam jalan yang lurus Tapi kita berdiri Di depan gerbangnya Dan memuji-muji Kebesaran Keagungan Kehebatan Jalan ini Tapi kita enggak pernah jalan Di dalamnya Enggak akan sampai Kepada tujuan Orang-orang lain Mungkin tidak berada Di atas jalan lurus Seperti kita Tapi mereka Ikuti jalan Mereka dengan tekun menjalani Sampai di tujuannya Walaupun jalannya berkelok-kelok Kemana kemarin dulu Ngalur ngidul Mau ke Bogor Muter dulu Ke Parung Kemudian ke Cipinong Kemudian ke sana Baru sampai di Bogor Tapi karena dia jalan terus Sampai Tapi orang Islam Walaupun jalannya tol Apalagi jadi Cililitan situ Sampai ke Bogor langsung Sekali lurus saja Tapi diem saja Di depan jalan tol Enggak maju-maju Hanya asyik Memuji-muji jalannya Wah ini kita punya jalan Luar biasa Kalau ada orang yang Maki jalannya dia marah Kurang hajar Dia mau maki Islam Tapi dia sendiri Enggak pernah jalani Itu jalan Sampai enggak? Enggak sampai Jadi bisa saja Orang lain yang Tidak beragama Islam Bisa mencapai Keberhasilan Apalagi di antara Mazhab-mazhab lagi Dengan ajaran yang Mungkin kita bilang tadi itu Sempat dulu sesat Kesana kemari Sesat dulu Muter-muter Masih bisa sampai Tapi jalan yang lurus Kalau hanya dipuji Diagung-agungkan Saja tanpa dijalani Tidak akan menghantarkan Orang itu kepada tujuan Orang yang berada Di jalan lurus ini Juga harus sadar Karena jalan lurus ini Banyak Biasanya kalau jalan tol Itu kan banyak jalur Banyak jalur Orang yang suka Ngeritik orang di sampingnya Tidak mau jalan Orang lain yang sampai Dia enggak sampai-sampai Orang yang berada Di jalan lurus juga itu Biasanya dia Maksudnya lapang dada Dia bilang Wah banyak ini jalan luas Lapang Banyak jalur Jangan nanti jalurnya dia saja Yang dianggap benar Orang lain jalurnya salah Padahal enggak seperti itu Jalan menuju Allah itu Sangat banyak Kita juga hendaknya Menghargai Di jalan tol itu Banyak macam kendaraan Jangan dipaksa Satu macam aja Satu jalur saja Jalur lain enggak boleh dipakai Wah Ini artinya Orang tidak mengenal Jalan yang lurus Berarti dia Tidak tahu jalan lurus Kalau dia tahu Jalan yang lurus Dia tahu bahwa banyak jalur Dan dia tahu Banyak macam kendaraan Boleh masuk disitu Yang penting jangan motor Orang yang berada Di atas jalan yang lurus Itu antara lain Artinya jadi lapang Sama jalan yang lurus Juga membuat lapang Kalau jalan yang sempit Itu membuat kita Tidak lapang Karena kita berubutan Di jalan yang kecil itu Sehingga kita Secenderung menyikut Orang lain Tapi jalan yang lurus Itu selalu akan membuat Orang yang menjalaninya Itu jadi lapang Dia akan merasakan Ketenangan Dan dia akan Toleran kepada orang lain Saya kira itulah Saya kira yang penting Mengetahui jalan yang lurus Ini kadang-kadang Tidak mudah Tapi paling tidak Bisa diketahui Jalannya para nabi Yaitu para nabi Para rasul Para syidikin Suhada Orang-orang saleh Dan itulah mereka Orang teman-teman yang baik Kita mohon kepada Allah Jangan Sampai Masuk di atas Jalannya orang-orang yang Dimurkai Magdub Walad dalim Dan orang-orang yang Sesat Katanya itu jalan kan macam-macam Ini naik ke atas Ada orang yang Jalannya ke bawah Itu magdub Yang ke atas itu lurus Itu Jalan orang-orang yang Diberikan petunjuk orang-orang Terus ada juga orang yang Di sini saja Sesat Tidak ke atas Tidak ke bawah Bingung mencari jalan Tidak sampai-sampai Itu jalannya orang-orang yang Sesat Tafsir mengatakan Al-Makdub itu Orang-orang Yahudi Ad-Balin itu Orang-orang Nasrani Tapi yang jelas Kita tidak bisa Mengeneralisi seperti itu juga Ada beberapa teman saya Yang mengatakan Ya kalau seperti Canur apa semua itu juga Itu mengatakan Tidak semua orang Nasrani Harus kita katakan Masuk neraka Tidak semua orang Yahudi Itu harus kita katakan Masuk neraka Kalau kita baca cerita-cerita Orang-orang suci Di kalangan mereka juga Kita dapati luar biasa Orang-orang yang menjalani Kehidupan suci Yang Bahkan tidak kalah Dengan para sufi itu Kalau ibu nonton film Desain Itu cerita tentang Sufi Sufinya orang-orang Tapi bukan cerita tentang Sufi Cerita tentang seorang penjahat Yang selalu memakai nama Sufi-sufinya orang Kristen Itu macam-macam namanya Macam-macam kebiasaan mereka Seperti Thomas More Santo Agustino Santo itu Itu orang-orang suci Yang macam-macam mereka punya Sikap Kehidupan mereka Yang aneh-aneh juga Kayak para sufi Sufi kita juga Kalau baca cerita-cerita mereka Kita akan dapati Tidak banyak beda Dengan di kalangan Sufi Hanya kita akan Tanya apakah mereka itu Masuk neraka atau tidak Serai nama Allah Bukan tugas kita Untuk mengadili mereka Di sini Allah ma'adil Allah ma'adil Allah paling tahu Siapa yang akan ditempatkan Di surga Siapa yang akan ditempatkan Di neraka Yang masuk surga Yang itu adalah Orang-orang yang Beriman Beramal salih Dan Percaya kepada Hari kemudian Itu dijamin Allah Kalau tiga hal ini Kita lakukan Dan siapapun juga Allah mengatakan Dalam surat yang sangat umum Orang-orang sabi'in Orang-orang Penyembah Ya bentang itu Orang-orang nasrani Orang ahli kitab Semuanya kalau mereka itu Beriman kepada Allah Beramal-amal salih Kemudian mereka percaya Kepada hari kemudian Maka Lakhaufun alaihim Walahum yahzanun Tidak ada takut bagi mereka Tidak ada pula rasa sedih Artinya Di sini Sebagian ulama mengatakan Ini satu prinsip umum Karena tidak harus kita lihat Seseorang itu Berdasarkan agamanya De facto yang dianu Karena banyak orang Yang mengaku Islam juga Tapi munafik luar biasa Bahkan Allah mengancam mereka Di neraka yang paling bawah Itu munafik Nah kita gak tahu orang lain Allah maha tahu Dengan keadaan mereka Kita gak pernah tahu Sehakikatnya Tapi yang jelas Kalau mereka berbuat baik Mereka akan dapat ganjaran Paling tidak hindarilah jalan Dari tiga pembantu utama Dari setiap kekuatan zalim Fir'aun itu kemarin kita sudah bahas Selalu dikelilingi oleh tiga Siapa ibu-ibu? Qarun Hama Balam Siapa itu Qarun? Orang kaya para konglomerat Yang tidak mempeduli dengan masyarakat Sekilirinya Para kapitalis Kemudian Balam Ulama yang menjual Ayat-ayat Allah Dengan harga yang murah Untuk memuaskan Fir'aun Dan yang ketiga adalah Para teknokrat Yang membantu Membangun Kerajaannya Fir'aun Saya kira itu sudah selesai Surat Al-Ikhlas Ibu-ibu sudah tahu semua Paling singkat Ibu boleh baca dalam satu salat Dua kali baca surat Al-Ikhlas Boleh? Boleh Nah Imam Ali selalu seperti itu Setiap salat Rakat pertama Kulhu Rakat kedua Kulhu lagi Kemudian setelah membaca surat Kita Rukuk Dengan rukuk ini Bagian dari rukun salatnya Kalau orang yang ketinggalan rukuk Kalau rukuknya ketinggalan Dia harus mengulangi rukuknya Kalau dia Mengurangi rukuknya Dengan sengaja Batal salatnya Makanya Empat rakadi itu Kepada rukuk sebenarnya ya Rukuk itu termasuk rukuk salat Kekurangan kelebihan rukuk disengaja Ataupun tidak Akan membatalkan salat Rukuk ini Adalah adab Sujud adalah kedekatan Mereka yang unggul dalam adab lah Yang akan mendekat kepada Allah Pada rukuk terhadap adab Dan pada sujud terdapat kedekatan Siapa yang tidak baik adabnya Maka tidak akan sempurna kedekatannya Siapa yang tidak baik rukuknya Tidak sempurna sujudnya Rukuk ini Sangat dianjurkan untuk lama Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Talib itu Kalau rukuk lama sekali Sehingga keringat mengalir dari betis Dan membasahi Bawa telapak kaki suci beliau Dalam riwayat lain disebutkan tentang Imam Jafar Bahwa beliau biasa membaca tasbih sampai 60 kali dalam rukuk Dalam riwayat yang lain 30 kali Tentu saja dengan asumsi ketika beliau memimpin salat Maka dipahami bahwa semua orang yang salat itu menghendaki 30 tasbih Tapi kalau orang yang ada yang tidak tahu di belakang Sudah capek Dan itu Imam harus tahu keadaannya di belakang dia siapa Kalau memang rata-rata semua menghendaki rukuk yang panjang Dan sadar akan pahala yang besar daripada rukuk itu Silahkan diperpanjang Dan rukuk ini Ada seorang sufi mengatakan Di salat itu melambangkan perjalanan kita kembali kepada ketiadaan Perjalanan sejarah kita dari awal ketiadaan kembali keberadaan Berdiri itu melambangkan posisi yang paling sempurna Posisi paling sempurna daripada seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu Yang paling sempurna itu adalah manusia Tegak ya Tidak ada makhluk yang tegak seperti manusia Ketika kita rukuk Kita menurun kepada perjalanan kita Menuju kepada Kalau sudah orang evolusi manusia Urutan-urutan daripada penciptaan Itu rukuk seperti binatang ya Binatang itu kan semuanya rukuk ya Binatang itu bentuknya seperti ini Rukuk semua Tangannya berubah jadi kaki depan kan Kemudian bangun lagi Kemudian masuk ke sujud Apa ya Kalau berduduk diantara dua sujud Itu kita berada pada posisi sebagai tumbuh-tumbuhan Dan ketika berada dalam sujud Kita kembali kepada ketiadaan Makanya pada posisi sujud itu Kita berada dalam posisi yang paling dekat kepada Allah Wasjud waqtarib Kata Allah di dalam Al-Quran Sujudlah dan dekatlah Karena posisi yang paling dekat Antara seorang hamba dengan khaliknya Itu adalah ketika mereka dalam keadaan sujud Juga kita tahu Para malaikat itu terbagi-bagi Sebagian malaikat semuanya rukuk saja Sebagian daripadanya sujud saja Yang jelas mereka semuanya bertasbih kepada Allah Dan begitu juga sujud Segala yang ada di langit dan di bumi Bersujud kepada Allah Ini adalah simbol kehinaan dan kerendahan di hadapan Allah Sujud adalah derajat kehambaan yang paling tinggi Dengan bersujud manusia menjadikan dirinya Sewarna dengan seluruh wujud keberadaan Kita menyatu dengan seluruh wujud dalam sujud kita Bahwa semua wujud ini sujud kepada Allah Sujud adalah kondisi terbaik bagi seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Sujud adalah jelmaan empat putaran kehidupan manusia Sujud pertama simbol asal mula kita dari tanah Bangun dari sujud simbol kehidupan dunia Sujud kedua simbol kematian dan dikubur di tanah Simbol bangun dari sujud itu simbol dibangkitkan yang kita kembali di Mahsyar Itu siklus sempurna 360 derajat Kalau ibu perhatikan itu Sujud itu gerakan 90 derajat 91, 180, 270, 360 Utuh satu lingkaran siklus Makanya peralihan kita dari sujud pertama kepada sujud kedua itu Kata Imam Qaini Itu adalah yang sangat mendalam Yang mengandung makna yang sangat dalam Berdekatan dengan kerekat Allah Di sini dikatakan Inilah semestinya yang kau capai melalui salat Ketika kau beralih dari sujud pertama ke sujud yang kedua Yaitu apa? Kefanaan Salat merupakan hasrat utama bagi mereka yang telah mencapai kesadaran Salat merupakan perjalanan dari mahluk kepada Allah Dari kejamakan kepada keesaan Dari yang paling rendah kepada yang paling tinggi Kepada kefanaan yang mutlak Artinya ketiadaan Kita merasakan ketiadaan diri kita Artinya kalau orang sudah betul-betul salatnya benar Sama dengan orang yang naik ke langit yang tinggi Semakin tinggi semakin kecil semua yang ada di bumi ini Semakin tidak berarti semuanya Semakin dia juga merasakan kekecilan dirinya di tengah alam semesta Dan sujud sangat dianjurkan di atas tanah Kami menciptakan kalian dari tanah Akan kami kembalikan kalian ke tanah Dan sekali lagi kami akan bangkitkan kalian Sujud itu melukai hati syaitan Karena syaitan tidak mau sujud Dalam sujud maupun ruku kita membaca tasbih Karena seluruh yang wujud ini mengucapkan tasbih kepada Tuhan Namun kalian tidak dapat memahami tasbih mereka Karena seluruh mahluk bertasbih kepada Allah Sampai dianjurkan dalam suatu hadis Jangan menampar muka hewan Karena mereka mengucapkan tasbih Bahkan juga dikatakan Cucilah pakaian kalian Karena paju yang kotor tidak mengucapkan tasbih Bahkan seluruh mahluk kan bertasbih Dengan derajatnya Seperti tumbuh-tumbuhan yang segar Itu tasbihnya lebih bagus daripada tumbuhan yang layu Bahwa Nabi pernah berkunjung ke kuburan Dan mendengar orang-orang yang di dalam kubur itu disiksa Kemudian Nabi memotong pelepah daun korma yang masih segar Ditaruh di atas kuburan itu Kemudian ditanya oleh para sahabat Kenapa ya Rasulullah Kata Rasulullah saya mendengar Teriakan jeritan kesakitan orang yang di dalam kubur ini Dengan meletakkan daun korma yang segar ini Tasbih daun korma ini bisa meringankan penderitaan Sekiranya itulah tradisi yang diulangi orang Dengan menyemaikan bunga-bunga yang segar Di atas kuburan Kalau bunga plastik tidak ada zikirnya di dalam Tapi daun-daun yang segar Ada zikir di dalamnya Ada tasbih Tasbih itu akan memberikan Bantuan kepada orang yang ada di dalam Kuburan itu Itu juga seperti hadiah yang kita berikan kepada mereka Kita kadang-kadang bingung juga Dari mana sih asal-usul orang memberikan bunga itu Padahal itu ada dari Nabi sebenarnya Dengan contoh pelepah daun korma itu Tapi orang kadang-kadang tidak bisa mengaitkannya Jadi ibu-ibu tidak apa-apa Bawa bunga sebanyak-banyaknya Bunga segar dari rumah Disebarkan di atas kuburan itu Salman Al-Farisi mengatakan Jika sujud itu tiada Niscaya aku akan mengharap kematian Artinya kenapa betapa pentingnya sujud itu Artinya dari kehidupan dunia ini Yang paling aku cinta itu sujud Nabi Musa AS setiap salat Itu selalu salat nafilah Salat nafilah itu selain wajib ya Selalu menggosokkan sebelah kanan dan kiri wajah beliau ke tanah Nanti gak maksudnya Sentukan ini pipi kanan ke tanah Dan pipi kiri Itu juga salah satu sunnah Salat nafilah ya begitu Dalam suatu riwayat dikatakan Saya melihat Imam Ja'far Saddiq mengulangi zikir subhanallah sebanyak 500 kali dalam sujudnya Imam Ali Zainal Abidin disebut sebagai as-sajjad Orang yang banyak sujud Karena bekas sujud terdapat pada ketujuh anggota badan yang bersentuhan dengan bumi saat sujud Apa anggota badan yang bersentuhan dengan bumi pada saat sujud? Ada tujuh Dahi Hidung tidak Papat tangan Lutut Dan ujung kaki Ya jempol kaki Itu semuanya harus menyentuh Bumi ketika kita sujud Jangan kaki angkat ke atas lagi Jari-jarinya melayang Gak boleh Buka juga gak boleh melayang Jadi itu harus menyentuh semua Dan itu Imam Sejat Itu karena begitu lamanya sujud sehingga membekas semua Sujud ini pengaruhnya besar sekali Karena sujud itu mendekatkan seseorang kepada Tuhan Sebagaimana yang kita baca dalam Quran Wasjud waqtari Sujudlah dan mendekatlah Menyucikan seseorang dari dosa-dosanya Mematahkan tulang punggung setan Dan menjadikan manusia ahli surga Seseorang pernah mendatangi Rasulullah dan berkata Ya Rasulullah dosa-dosaku berat sedang amalanku sedikit Beliau bersabda Perbanyaklah sujudmu Karena sujud menggugurkan dosa Sebagaimana angin menggugurkan dedaunan Sekelompok orang mendatangi Rasulullah dan meminta jaminan untuk masuk surga Beliau berkata Dengan syarat kalian membantu saya mengenai itu dengan memperlamah sujud kalian Jadi kalau mau Dapat jaminan dari Rasulullah masuk surga Bantulah Rasulullah dengan memperlamah sujud Imam Jafar mengatakan Panjanglah sujud kalian karena sujud melukai perasaan setan Karena setan saat diperintahkan sujud menolak Namun manusia tahat dan berjaya Banyak bersujud dan lama bersujud adalah sesuatu yang sangat dianjurkan Ibu-ibu sekalian Biasakan untuk berlama-lama di dalam sujud Subhanallah diperbanyak saja Tasbih Karena tasbih ini adalah merupakan perintah terbanyak yang Allah perintahkan diantara semua perintah di dalam Al-Quran Perintah bertasbih ini sebanyak 16 kali Di dalam Al-Quran diperintahkan bertawakal ada 8 kali Diperintahkan bersujud 2 kali Diperintahkan beristighfar di dalam Al-Quran itu 8 kali ayat yang diurintahkan Untuk beribadah, perintah beribadah 5 kali Perintah bersikir 5 kali Bertakbir 5 kali Sedangkan perintah untuk bertasbih sebanyak 16 kali Ibu-ibu sekalian, itulah sekiranya Kemudian pada ujungnya salat kita dengan membaca tasahud Tasahud kita sudah tahu maknanya semua Dan hal yang paling penting adalah diantara tasahud itu Syahadat Salawat Sama salam Jadi 3 hal yang utama sekali di dalam tasahud Tasahud awal ada 2 saja Syahadat sama salawat Tasahud yang terakhir itu ditambah dengan salam Salawatnya adalah salawat yang sempurna Ibu-ibu ya Ibu-ibu sudah tahu semua Salawat yang sempurna bagaimana? Dengan Wa'ala'ali Muhammad Kalau di dalam salat saja kita disuruh Membaca dengan sempurna Apalagi di luar salat Salawat kita Kemudian salam Dan saya kira salam juga kita sudah mengerti Dan saya tidak akan perbanyak di sini Ibu-ibu sekalian Memberi salam ini Juga harus disadari betul Ini sampai dikucapkan sini Barang siapa membedakan memberi salam Antara orang kaya dan orang miskin Maka Allah akan murka kepadanya Barang siapa membedakan antara yang kaya dan yang miskin Dalam memberi salam atau menjawab salam Murka Allah mengenainya nanti di hari kiamen Janganlah kalian memberi salam kepada orang yang mabuk Orang-orang pemabuk Pemahat berbahala dan pemain judi Orang yang selalu mendahului salam Adalah orang yang terdekat perangainya dengan Nabi Dan kemurahan Allah Jadi salam itu harus lomba-lombaan Jangan nunggu dikasih salam Walaupun ada hak orang tertentu Lebih daripada yang lain Misalnya orang yang berjalan Memberi salam kepada orang yang diam Orang yang muda memberi salam kepada orang yang tua Dan salam ini terutama harus dihayati Ibu-ibu sekalian ya Jangan salam dengan kebiasaan saja Ibu akan beda itu Rasakan bedanya Saya pernah satu ketiga Ini tiba-tiba aja muncul inspirasi dalam diri saya Saya mau masuk ke pemeriksaan di Saudi imigrasi ya Wah diselit orang ada lama Dipeliksa di pesulit Saya baca Assalamualaikum dalam hati dulu Dan saya baca Assalamualaikum kepada dia Dengan satu dengan tulus Ikhlas saya inginkan kebaikan orang itu Saya baca Assalamualaikum atas ruh orang ini Saya masuk ke dia Saya baca Assalamualaikum secara lahir Wah ramahnya luar biasa Itu cepat selesai Memang ada ketulusan ya Artinya kita betul-betul Kita memang sudah mendidik diri kita Untuk mengucapkan salam itu Dari ruh kita Bukan hanya dari mulut kita Ucapkanlah salam itu Biasakan dengan ruh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu kita betul-betul hadirkan Nabi Di hadapan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam atas kami Dan juga hamba-hamba Allah yang salih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu memang harus kita hayati Jangan atas kebiasaan saja Assalamualaikum Assalamualaikum amal jariah Wah ini gue ada Yang mau jawab aja Waalaikumsalam gak Coba yang pakai Assalamualaikum itu pakai ruh Mungkin kita Alhamdulillah Karena salam itu kan Satu tahiyyat Satu penghormatan Sesuatu yang sangat besar nilainya Jadi mestinya dijalankan dengan baik Kita menyebut Assalamualaikum itu kan Kita menyebut nama Allah Assalam Bukan sekedar bahasa bahasi Tapi kan kita berubahnya menjadi bahasa bahasi Nah salatnya pun juga bahasa bahasi jadinya Karena baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Padahal kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Urutan-urutannya beda-beda ibu ya Antara satu mazhab dengan mazhab lain beda-beda Kalau dalam mazhab yang kita ikuti Indonesia pada umumnya At-hayyatul wabarakatuh Salawatu taibatulillah Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selesai salat Nah dalam mazhab ahlul beda-beda At-hayyat itu sunnah saja At-hayyatul wabarakatuh Salawatu taibatulillah Terus Tasahud awal selesai disitu Kemudian pada tasahud akhir Diteruskan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu sudah selesai salat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sunnah Jadi baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah dianggap selesai salat Itu di dalam mazhab ahlul beda Dengan asumsi bahwa Salat itu dimulai dengan takbir Diakhiri dengan salam Jadi ketika kita sudah memulai baca Assalamualaikum Itu berakhir salat Jadi ada perbedaan disitu Jadi ibu-ibu jangan kaget Kalau imamnya di depan baca Seperti itu Jadi memang ada perbedaan Di dalam urutan Urutannya Bacaan yang dibaca sama Urutannya beda Tapi itu tidak harus dipertentangkan Ibu-ibu sekalian Dan kemudian dibiasakan Setiap selesai salat Baca apa ibu-ibu? Sujud syukur ya Sujud syukur Apa yang dibaca? Bisa baca Ya tentu saja kita sudah biasa Tasbih Fatimah ya Yang selama ini Yang itu sebelum sujud ya Atau sesudah sujud Boleh dibaca yang Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar 33 33 dengan 34 Kalau dalam mazhab ahlul beda Sebagian membaliknya Allahu Akbar dulu 34 Alhamdulillah 33 Subhanallah 33 Sama saja Karena urutannya itu kan Subhanallah Alhamdulillah Walla ilaih Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Kabira Walhamdulillah Kasira Subhanallah Ibu kuratan Wasila Urutannya Bacaannya sama Tapi urutannya dalam bacaan-bacaan itu beda-beda Ada yang membaca Subhanallah Walhamdulillah Walla ilaih Allah Akbar Kemudian ada yang terbalik Allahu Akbar Kabira Walhamdulillah Kasira Subhanallah Ibu kuratan Wasila Lila Kemudian Boleh ditambah lagi dengan Sebenarnya Syukralillah 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 Ya Rabbi 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 Sampai habis nafas Jadi sekali nafas Kemudian Dihabiskan bacaan nafas itu Dengan menyebut Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Nah Ya Rabbi Ya Rabbi Nanti Allah akan menjawab La baik Wahai hambaku Apa kebutuhanmu Aku akan kabulkan amin amin karena orang yang selalu sujud syukur itu adalah tanda dari kesempurnaan salat keridaan Allah dan kegembiraan serta ketakjuban para malaikat dalam riwayat dikatakan Tuhan Allah berkali-kali bertanya kepada para malaikat apa gerangan pahala hambaku yang bersyukur ini para malaikat menjawab rahmatmu surgamu penyelesaian problemnya jadi orang yang selalu sujud syukur itu akan mendapat rahmat surga Allah dan jalan keluar dari problem yang dihadapinya karena Allah itu maha bersyukur nama Allah itu siapa? nama Allah Ash-Shakur Ash-Shakur itu Allah itu maha bersyukur kalau ada seseorang hamba yang berterima kasih kepada Allah maka Allah akan jauh lebih berterima kasih lagi kepada si hamba itu dalam suatu hadis lain dikatakan Allah berfirman kepada Nabi Musa sebab aku mengutusmu menjadi rasul adalah karena sujud-sujudmu yang kau lakukan setelah salat jadi Nabi Musa itu diangkat jadi Nabi karena seringkalinya beliau melakukan sujud setelah salat sujud-sujud syukur seperti itu bisa ibu-ibu lakukan setiap habis salat ibu baca sujud syukur bacanya apa? syukralillah tiga kali kemudian baca dengan sekali nafas sampai habis ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sampai habis nafas sederhana aja gampang aja ibu-ibu insyaAllah itu akan membantu ibu-ibu untuk bisa mencapai salat yang khusyuk dan insyaAllah mencapai kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT pada sujud terakhir juga disertai dengan doa boleh dan setiap rukuk dan sujud disertai dengan salawat kepada Nabi boleh itu waktu sujud waktu rukuk boleh baca itu saya sering mendengar seorang ulama setiap sujud terakhir beliau baca Allahumma syukna tajafi andaril gurur wal inaba ila daril khulut wal istidat lil maut kabla hulu lil fawd ya Allah karunia ila aku kemampuan untuk bisa mengambil jarak dari kehidupan dunia yang benuti puan ini dan kepengembalian kepada kehidupan yang kekal yang sebenar-benar kehidupan iaitu akhirat dan kesiapan untuk mati sebelum hilangnya kesempatan itu dibaca pada saat sujud terakhir Allahumma syukni tajafi andaril gurur wal inaba ila daril khulut wal istidat lil maut kabla hulu lil fawd itu doa yang sangat bagus juga dibaca di waktu sujud terakhir minta kepada Allah agar kita tidak tertipu oleh kehidupan dunia yang penuh tipuan ini kita bisa mengambil jarak daripadanya supaya Allah mempersiapkan kita untuk mati kita minta juga supaya Allah kembalikan perhatian kita kepada kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan yaitu kehidupan yang abadi yang hari yaitu kehidupan akhirat wal akhiratuh khairun wa abaka siap mati sebelum hilang kesempatan itulah ibu-ibu sekalian mari kita ulangi lagi astagfirullahaladzim 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 Walimu'minina wal-mu'minat Wal-muslimina wal-muslimat Al-ahya'i minhum wal-amwad Ya Allah ya Tuhan kami, sungguh kami telah mendalimi diri kami Sandarnya kau tidak mengampuni kami Menyayangi kami, memaafkan kami Mengasihani kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi Ya Allah ya Tuhan kami Mempunilah kami dan juga kedua orang tua kami Yang telah mendidik kami Membesarkan kami Yang telah memberikan Rezkinya sebagian kepada kami Ya Allah yang telah membesarkan kami dengan kasih sayang Ya Allah sayangilah mereka Sayangilah mereka dan rahmatilah mereka Sebagaimana mereka telah menyayangi kami Ya Allah ya Allah ampunilah kami Dan juga saudara-saudara kami Orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan Ya Allah dan janganlah kau jadikan di hati kami Rasa dengih, rasa benci, rasa kesel Kepada sesama orang-orang yang beriman Sesungguhnya kau maaf pengampun Dagi maaf sayang Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami Dan juga guru-guru kami Orang-orang yang telah memberi pemanfaat kepada kami Orang-orang yang memiliki hak atas diri kami Dan juga kepada seguru kaum berminin Kaum berminat Kaum muslimin, kaum muslimat Yang hidup maupun yang telah tiada Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah kau merubah hati kami Setelah kau memberinya petunjuk Karunia ila kami dari sisimu rahmat Sesungguhnya kau maaf memberi rahmat Karunia Allahumma ala nasaluka Ya Allah bihakki Muhammadin wa ahli Muhammad Antusalli ala Muhammadin wa ahli Muhammad Ya Allah kami mohon kepadamu dengan hakki Nabi Muhammad dan keluarganya Agar engkau berserawat Salam kepadanya dan kepada keluarganya Ya Allah Allahumma aslih lana umuranakulahu wa latakilla ila anfasana terfatana ina abadan Ya Allah Perbaikilah urusan kami semuanya dan janganlah kau biarkan diri kami dikendalikan oleh hawa nafsu kami Allah Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa khusna ibadatik Ya Allah perbaikilah Ya Allah bantulah kami dalam zikir kami Allah dalam syukur kami Ya Allah dalam memperbaiki pada kami kepadamu Allahumma inna ala ta'atika wa khubbika wa khubbina bika wa khubbu ahli bayitin nabiika Wa khubbina lima yuhibbuka wa khubbina lima yukarribuna ila hubbik Ya Allah ya Tuhan kami bantulah kami dalam ketaatan kami kepadamu Ya Allah Dalam cinta kami kepadamu Dalam mencintai Rasulmu Dalam mencintai ahli bayitnya Rasulullah Dalam mencintai orang-orang yang cinta kepadamu Dalam mencintai hal-hal yang mendekatkan kami kepada kecintaanmu Allahumma rabbanan Nasaluka ya Allah bihakki Muhammadin wa alim Muhammad Antunjinah Antunjinah Antunjinah